Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton IJ Media Channel. Channel ini menyampaikan berita hangat, gosip panas mengenai artis Malaysia. Mari kita tonton isu panas hari ini. Tolong tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya dalam channel. Salam sejahtera, topik panas yang Enmin nakongsikan kepada Anda semua bertajuk Ibu Samsul dedah Putri Sara bakal bawa anak-anak beraya di luar negara. Hancur hati kejam perbuatan mereka. Walaupun konflik rumah tangga antara pengarah terkenal Samsul Yusuf dan Putri Sara Liana hampir menemui titik nokta. Namun, timbul pula isu baru apabila Ibu Samsul, Datin Fatima Ismail, mendedahkan menantu dan cucunya itu akan menyambut hari raya di luar negara. Menurut si perkongsian yang dimuat naik di Instagram Story, Fatima mengaku sedih dengan nasib yang menimpa cucu dan menantu kesayangan apabila terpaksa membawa diri ke luar negara dan menyambut hari raya di sana akibat perbuatan individu yang disifatkan sebagai kejam. Sebelum ini, Datuk Yusuf Aslan turut menitip pesanan kepada Samsul supaya menerima keputusan penceraian yang akan dia adakan pada 18 April ini dengan hati yang terbuka, terutamanya apabila Putri Sara bertemu pengganti gelap. Malah, dia juga berharap agar hubungan silaturahim antara Samsul dan Sara dan anak-anak turut terjaga. Gelak jika bekas istri ada bertemu pesanan lain, Samsul jangan bengkak hati, jangan berdendam. Saya sangat berharap agar silaturahim antara mereka terjaga demi anak-anak jelasnya. Dalam pada itu, adik kepada Samsul yaitu Syafiq Yusuf turut menyatakan bahwa akan menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama abangnya dan kakak ipar baharunya yaitu Ira Kazar. Namun, dia masih belum bersedia dan tidak mempunyai perancangan lanjut untuk mempertemukan Ira dengan ahli keluarga yang lain. Apapun berlaku, saya akan berjumpa dan beraya dengan abang. Saya memang dah rancang akan pergi rumah abang dan bawa istri sekali. Saya harap hubungan keluarga kami kembali seperti dulu kerana tiada manusia yang sempurna di dunia ini. Hari Raya adalah peluang untuk bermaaf-maafan antara satu sama yang lain ujarnya. Setakat itu, info hari ini sekian dan terima kasih.